Teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel The Investor Channel yang akan mengupas tuntas tentang dunia pasar modal Nah teman-teman sekalian, saya menanggapi beberapa permintaan dari teman-teman subscriber sendiri Untuk mengupas tentang saham TGAS atau perusahaan gas negara Nah hari ini, dalam video kali ini, saya ingin mencoba mereview saham TGAS ini Dan kira-kira apakah saham ini layak atau bisa kita gunakan untuk investasi jangka panjang Nah simak video saya sampai selesai teman-teman sekalian Cuman sebelum itu teman-teman sekalian, bagi anda yang menonton video ini Dan anda belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu Subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan terus tonton video saya sampai selesai Oke sedikit review tentang perusahaan gas negara ini atau kode emiten PGAS Jadi PGAS ini termasuk BWM yang paling tua di Indonesia Nah PGAS ini berdiri di tahun 1859 Ini lebih tua dari BRI BRI itu kalau tidak salah 1895 Nah ini akan saya bacakan produk dan jasa yang dihasilkan Ini saya ambil langsung dari laporan keuangan yang terbaru yaitu Triwulan 3 2018 PGN Group ini dibagi menjadi 4 segmen usaha pokok Yaitu yang pertama, usaha transmisi dan distribusi gas bumi Nah pada bidang pengangkutan gas bumi ini PGN memiliki jaringan pipa transmisi di Provinsi Sumatera Utara Riau, Sumatera Selatan, Kepulan Riau, dan Provinsi Jawa Tengah Untuk menghubungkan lokasi sumber gas bumi dengan lokasi pengguna akhir gas bumi melalui moda pipa transmisi Kemudian yang kedua, usaha niaga gas bumi Nah pada bidang niaga gas bumi ini PGN membeli gas bumi dari berbagai produsen gas bumi Yang kemudian dijual ke berbagai segmen pengguna akhir gas bumi Mulai dari pelanggan rumah tangga, pelanggan komersial, pelanggan industri manufaktur, pembangkit listrik, hingga ke sektor transportasi Baik melalui moda pipa distribusi gas, CNG, maupun LNG Kemudian yang ketiga, usaha hulu minyak dan gas bumi Dan yang keempat, usaha lainnya yaitu seperti telekomunikasi, jasa, konstruksi, dan pemeliharaan jaringan pipa pengelolaan gedung dan sewa pembiayaan Nah itu sekilas tentang bidang usaha yang dikelola atau dikerjakan oleh PGAS Nah kemudian berita PGAS ini juga cukup santer di tahun 2018 kemarin teman-teman sekalian ya Jadi dari pembentukan holding migas BUMN Jadi ini saya tampilkan potongan dari laporan keuangan dari pemilik PGAS ini Nah jadi teman-teman bisa lihat di dalam laporan keuangan ini Di tahun 2017 sebesar 56,97% saham PGAS ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia Kemudian di tahun 2018 kemarin sebesar 56,97% dimiliki oleh Pertamina Jadi karena pembentukan holding migas oleh BUMN ini teman-teman sekalian Maka PGAS yang tadinya dia berdiri sendiri akhirnya dikonsolidasikan menjadi anak perusahaan dari PT Pertamina Nah selanjutnya saya juga ingin menampilkan potongan dari materi public expose yang terbit pada bulan Juli 2018 kemarin Nah kalau teman-teman lihat saham PGN sebesar 57% sudah dikuasai oleh Pertamina Dan selanjutnya langkah selanjutnya adalah Pertagas Atau Pertamina Gas ini yang tadinya di bawah Pertamina langsung akan dikonsolidasikan menjadi anak perusahaan dari PGN Yaitu sebesar 51% Nah cuman beralihnya Pertagas dari anak Pertamina ke anak PGN ini gak diikuti oleh semua anak perusahaannya Tetapi hanya PTGN atau Pertagas Niaga saja yang dikonsolidasikan menjadi anak Pertagas Setelah Pertagas ini menjadi anak perusahaan dari PGN Nah untuk selengkapnya teman-teman bisa download sendiri materi public expose ini di websitenya PGN langsung Itu disitu dipaparkan semua nih Rencana akuisisi Pertagas yang kemarin rame-ramenya nih Nah tetapi pada tanggal 4 Desember 2018 kemarin PGN mengeluarkan laporan informasi atau fakta material Yaitu juga sudah dipublikasikan bisa teman-teman download sendiri di website dari PGN sendiri Bahwa akuisisi Pertagas ini gak cuman diikuti oleh Pertagas Niaga saja Tetapi semua anak perusahaannya juga ikut dikonsolidasikan ke dalam anak perusahaan dari Pertagas sendiri Jadi rencananya yang tadi itu berubah teman-teman sekalian Dari yang cuman PTGN sendiri yang dimasukkan ke dalam anak perusahaan Pertagas Tetapi akhirnya semua anak PT Pertagas ini semua diambil alih Jadi perubahannya kira-kira seperti ini Dari Pertamina, PGN, Pertagas dan semua anak-anak perusahaannya itu Nah itu sekilas tentang profil dari PGN sendiri teman-teman sekalian Yang kemarin akhirnya proses akuisisi Pertagas ini rampung pada tanggal 31 Desember 2018 Anda pastinya juga mengikuti beritanya Nah selanjutnya langsung saja kita bahas laporan keuangannya Nah seperti biasa teman-teman sekalian Saya akan menyuguhkan 4 hal yang perlu kita amati dalam laporan keuangan Yaitu aset, penjualan, laba bersih, kemudian equity Yang pertama adalah aset Nah teman-teman sekalian kebetulan dalam laporan keuangan PGAS ini Semua dalam bentuk mata uang US dollar teman-teman sekalian Jadi seharusnya nih itu kita kalikan dengan push yang terjadi Atau yang closing pada saat itu atau pada akhir tahun Tapi yang akan saya sampaikan disini tetap dalam mata uang US dollar Pertama adalah aset Di tahun 2012 aset dari PGAS ini sebesar 3,9 miliar dolar Dan di tribulan 3 tahun 2018 asetnya menyentuh angka 6,6 miliar dolar Jadi mungkin bisa saya ekspektasikan sampai akhir tahun 2018 ini Aset PGAS ini menjadi 6,7 miliar dolar Nah teman-teman sekalian angka yang terakhir Yaitu 6,6 miliar dolar tersebut saya ambilkan dari tribulan 3 laporan keuangan tribulan 3 tahun 2018 kemarin Yaitu artinya aset dari pertaga sendiri beserta dengan seluruh anak perusahaannya itu belum masuk Jadi sebaiknya sih sebenarnya nanti kita tunggu juga laporan annual reportnya tahun 2018 nanti setelah keluar Kira-kira mungkin bulan Maret kali ya baru keluar Nah itu kita bisa tahu the real aset dari PGAS ini setelah akuisisi pertagas dan anak perusahaan Kemudian yang kedua yaitu penjualan atau sales Nah teman-teman lihat sales atau penjualan dari PGAS ini di tahun 2018 sebesar 2,5 miliar dolar Dan di tribulan 3 tahun 2018 kemarin menyentuh angka 2,4 miliar dolar Jadi sebenarnya sih tak ya atau tidak banyak berubah Dan mungkin bisa saya ekspektasikan di tahun 2018 akhir itu menyentuh angka 3,2 miliar dolar Nah teman-teman sekalian kalau kita baca berita Kita lihat berita yang ada mengenai akuisisi pertagas ini Ini katanya sih, katanya nih pertagas sendiri nanti mampu mengangkat penjualan dari PGAS ini lebih dari 50% Nah cuman apakah itu nanti bisa terwujud atau enggak Nah tetap kita tunggu laporan keuangan yang terbaru Karena biasanya berita ini kadang benar kadang enggak gitu kan Yang lebih pastinya itu ada di laporan keuangan Oke kita lanjut Yang ketiga yaitu laba bersih dari PGAS Nah teman-teman sekalian Laba bersih dari PGAS ini di tahun 2012 sebanyak 900 juta dolar Kemudian di tribulan 3 tahun 2018 menyentuh angka 200 juta dolar Dan mungkin bisa saya ekspektasikan sampai akhir tahun 2018 Laba bersihnya menjadi 292 juta dolar Nah teman-teman sekalian Kalau Anda perhatikan Sebenarnya sales dari PGAS ini tuh tidak terlalu naik signifikan ya Bahkan tenderung stagnan Tetapi laba bersihnya ini justru turun Nah sebenarnya saya enggak tahu kenapa laba bersihnya ini justru turun Karena kalau saya lihat di laporan keuangannya Antara penjualan dan biaya operasional itu membengkak Berarti kalau boleh saya katakan pengelolaan PGAS ini menurut saya kurang efisien Oke kemudian yang terakhir yang keempat yaitu equity Nah teman-teman sekalian bisa Anda lihat equity dari perusahaan ini Di tahun 2012 equity-nya berada di angka 2,1 miliar dolar Di tribulan 3 tahun 2018 ini equity-nya menjadi 3,2 miliar dolar Dan bisa saya ekspektasikan di tahun 2018 Akhir nanti equity-nya bisa menyentuh angka di 3,3 miliar dolar Nah sebenarnya kalau kita lihat lebih cermat lagi teman-teman sekalian Equity dari PGAS ini juga enggak terlalu naik signifikan Dan cenderung stagnan Jadi dari tahun 2016 ke 2017 juga angkanya enggak jauh berbeda Nah itu tadi teman-teman sekalian 4 hal yang saya utarakan dalam laporan keuangan Yang menurut saya ini yang paling penting yaitu 4 hal tadi Nah lalu bagaimana nih dengan sahamnya Nah teman-teman sekalian seperti biasa Saya akan mencoba menunjukkan historis dari price book value saham PGAS ini Berikut nih gambarnya Nah teman-teman sekalian yang garis berwarna biru itu adalah equity Kemudian yang berwarna merah itu adalah price book value Equity dari perusahaan ini saya kalikan dengan kurs rupiah saat closing akhir tahun ya Jadi angka 2013 ini berarti equity pada tahun 2013 dikalikan dengan kurs mata uang US dollar terhadap rupiah Di saat closing akhir tahun Nah ketemu angka sebagai berikut 2013 sekitar 30 triliun dan sampai triwulan 3 2018 kemarin sekitar 48 triliun Nah jadi sebenarnya equity dari perusahaan ini tetap tumbuh tetapi tidak signifikan Cuman yang jadi pertanyaan price book value nya justru turun Kita lihat tahun 2013 price book value nya di angka 3 setengah kalinya Di tahun 2014 naik menjadi 4 kalinya tetapi di tahun 2015 sampai 2017 kemarin turun di level sekitar 1 kalinya Dan di tahun 2018 yaitu harga saham closing 2018 di harga 2.120 itu menyentuh angka price book value 1,07 kalinya Nah kenapa? Nah ini teman-teman sekalian saya juga menampilkan garis baru yang berwarna hijau yaitu ROE atau Return on Equity Pada ROE ini untuk pengertian ROE ini bisa teman-teman tonton video saya yang berjudul mengenal ROE Cuman intinya teman-teman sekalian ROE dari TGS ini juga turun cukup signifikan Jadi sebelum tahun 2015 ini ROE nya menyentuh angka di atas 20% Bahkan di tahun 2013 35% Dan kalau kita tarik lagi di tahun 2012 ROE dari perusahaan ini sebesar 67% Jadi sangat tinggi, sangat menguntungkan Tapi mulai tahun 2015 ke depan itu ROE nya justru turun 2015 menjadi 13% 2016 menjadi 9% 2017 turun menjadi 4,6% Dan sampai 3 bulan 3 2018 kemarin ROE nya di angka 8,8% Nah itulah alasannya mengapa harganya juga ikut turun Nah teman-teman sekalian kalau anda lihat perbandingan dari Equity, PBV, dan ROE yang saya tunjukkan tadi Bisa dikatakan ya mungkin harga wajarnya itu di level sekarang ini, di level 2000an ini Jadi kalau saya sendiri teman-teman sekalian, saya sendiri saya lebih baik WNC dulu Nah karena kita juga belum tahu setelah PGN ini berhasil mengakuisisi Pertagas ini performanya akan seperti apa Jadi lebih baik sih menurut saya WNC dulu Kita tunggu laporan akhir tahun 2018 Dan lebih amannya lagi kita tunggu laporan trikulan pertama 2019 ini bagaimana kinerja PGN ke depannya nanti Tetapi teman-teman sekalian, kalau harga PGN atau PGS ini turun lagi menjadi Rp 1.500 Nah itu yang baru menarik, kita bisa masuk di situ Cuma Rp 1.500 itu sudah kemarin-kemarin ya Kalau sekarang sudah telat begitu ya Dan untuk saya pribadi teman-teman sekalian Saya sebenarnya nggak begitu menyukai dengan saham-saham gas ini Gas ataupun minyak ini Mie gas ini teman-teman sekalian Karena pasti perusahaan ini akan sangat tergantung dari harga minyak dan gas bumi saat itu Dimana harga minyak dan gas bumi saat itu tidak bisa dikontrol oleh perusahaan sendiri Jadi akan mengikuti market global dan itu juga bisa mempengaruhi performa dari perusahaan itu Bahkan kalau kita cermati lagi, PGN ini juga sangat sensitif terhadap intervensi pemerintah Seperti kita tahu teman-teman sekalian Kalau kita ingat kira-kira awal bulan November 2018 kemarin Untuk mengurangi kerugian PLN, pemerintah mematot harga gas ke PLN Dan ketika berita itu keluar, saham PGS ini turun kira-kira 10% Padahal IHSG pada saat itu sedang hijau atau naik Naik kira-kira sekitar 40 poin Nah semua saham naik tetapi PGS sendiri yang turun Bahkan turunnya hampir 10% gara-gara berita tadi Pemerintah mematot harga gas ke PLN untuk mengurangi kerugian PLN Nah jadi menurut saya teman-teman sekalian Kalau pendapat saya pribadi saham PGS ini juga Harganya itu terlalu berfluktuatif teman-teman sekalian Jadi saya sendiri juga kurang menyukai dari perusahaan ini Nah teman-teman sekalian itu sekilas tentang review saham PGS pada video kali ini Jangan lupa teman-teman sekalian share video ini teman-teman Anda klik tombol share di bawah video ini Anda copy link kemudian Anda sebarkan Misalnya lewat WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram atau yang lainnya Biar teman-teman Anda yang lain juga ikut menonton review dari saham PGS ini Dan perlu saya beritahukan teman-teman sekalian Dan semua video saya yang membahas tentang emiten Saya akan menuliskan disclaimer on dalam kolom deskripsi Nah kadang teman-teman sekalian nggak membaca deskripsinya Makanya saya utarakan di video ini Jadi dalam video ini berlaku disclaimer ya teman-teman sekalian Jadi yang saya sampaikan hanya informasi umum saja Jadi setiap keputusan yang Anda ambil ya Anda tanggung jawab sendiri Nah jangan lupa tuliskan komentar Anda dalam video ini Supaya kita bisa saling berinteraksi teman-teman sekalian Dan tunggu video saya selanjutnya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati